Bersama tim lain yang jumlah personilnya setingkat regu, kami diperintahkan untuk mengamankan Sabtu perkampungan yang letaknya cukup jauh di pedalaman. Sudah lebih dua bulan kampung tersebut ditinggal pergi warga penghuninya karena tidak tahan diganggu dan diintimidasi KKB. Setelah ditinggal pergi warga, kampung tersebut dikuasai KKB dan simpatisannya. Barang-barang milik warga yang terpaksa, ditinggal pemiliknya, habis di jarah KKB. Bahkan sebahagian dinding rumah yang terbuat dari kayu, mereka bongkar untuk membangun markas mereka. Setelah beristirahat sekitar 30 menit, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju perkampungan warga. Sekitar pukul 5 lewat 30 sore, kami tiba di atas perbukitan yang jaraknya kira-kira 500 meter dari lokasi perkampungan. Dari bawah bangunan tower BTS, kami melakukan pemantauan. Melalui teleskop senapan dan teropong, terlihat beberapa orang anggota KKB yang memegang berbagai jenis senjata, berkeliaran di sekitar rumah warga. Beberapa orang lainnya terlihat membawa papan dinding yang mereka bongkar dan jarah dari rumah penduduk. Jumlah mereka terlihat cukup banyak dan berbaur dengan warga simpatisan KKB yang berasal dari wilayah lain. Setelah menganalisa situasi, kami sepakat untuk melakukan pengamanan pukul 7 lewat 30 malam. Dua tim berbagi tugas. Satu tim menyerbu dari arah selatan perkampungan. Sementara tim kecil yang saya pimpin mengambil posisi di sebelah utara untuk menghadang KKB yang akan melarikan diri menuju perbukitan. Perkampungan ini sudah tidak asing lagi bagi kami. Satu setengah tahun yang lalu, dua orang anggota KKB kami ciduk dengan senyap dari kampung ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sayang saat itu, keduanya tidak menghiraukan tembakan peringatan dan bahkan melakukan perlawanan, hingga terpaksa kami tinggalkan di sekitar perkebunan warga. Pukul 6 lewat 40 sebelum malam, kami mendekati perkampungan. Kemudian, satu orang rekan saya perintahkan untuk memantau situasi. Ternyata beberapa anggota KKB berada hanya kira-kira 80 meter dari posisi kami. Pukul 7 lewat 30 malam, secara serentak kami melakukan pengamanan. Hingar-bingar suara tembakan pun terdengar di tengah perkampungan. Sekilas saya melihat bayang-bayangan berapa anggota KKB berlari menuju perbukitan kira-kira 100 meter di sebelah kanan saya. Saya memerintahkan rekan yang lain untuk melakukan eksekusi per paket. Satu granat lontar melesat. Seketika suara tembakan mulai meredah. Pukul 8 malam, perkampungan berhasil kami kuasai. Sekitar pukul 3 subuh, tim yang saya pimpin bergerak meninggalkan lokasi. Selanjutnya itu urusan personil dari satuan organik. Terima kasih telah menonton!